Intro Akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang mengumumkan hasil verifikasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumedang pada pemilihan umum tahun 2024 melalui rapat koordinasi bertempat di Aula KPU Kabupaten Sumedang dimana para peserta partai politik Kabupaten Sumedang hadir dalam rangka koordinasi tersebut bahkan Bawaslu juga hadir Ketua Divisi Teknisi Penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Sumedang KPU Kabupaten Sumedang Ian Sofian mengatakan hari ini pihaknya melaksanakan rapat koordinasi dan juga penyesuaian tahapan yang mana di tanggal 24 Juni 2023 menyampaikan kepada partai politik hasil verifikasi administrasi pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang sebelumnya disampaikan oleh partai politik ke pihak KPU pada 1 Juni sampai 14 Mei 2023 di masa pendaptaran pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Sumedang kemudian 15 Mei sampai dengan 23 Juni 2023 tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang sudah diselesaikan KPU dan hari ini pihaknya juga menyampaikan hasil kepada Bawaslu dan kepada partai politik termasuk bakal calon dokumen-dokumen yang kekurangannya dari 18 partai politik Kabupaten Sumedang yang mengajukan 826 bakal calon tersebar di 6 daerah pemilihan Kabupaten Sumedang dan ada yang belum memenuhi syarat dokumennya sehingga harus diperbaiki yaitu ada masa perbaikan mulai 26 Juni sampai 9 Juli 2023 mendatang ketika ditanyakan terkait bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Sumedang yang pencalonannya masih ganda di internal maupun di eksternal ternyata belum bisa membuka dari partai mana-mananya Jadi hari ini kami mengadakan rakor dan juga untuk penyaksuai tahapan hari ini kami menyampaikan tanggal 24 Juni 2023 menyampaikan kepada partai politik hasil verifikasi pasal calon awal TPRD Kabupaten Sumedang yang sebelumnya disampaikan oleh partai politik ke kami kan sebelumnya tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei ini pendapat masa pengajuan bakal calon awal TPRD Kabupaten Sumedang dan tanggal 15 Mei sampai kemarin 2-3 Juni ini tahapan verifikasi administrasi bakal calon awal TPRD Kabupaten Sumedang sudah kami selesaikan kemarin dan hari ini tahapannya kami menyampaikan hasilnya kepada Bawaslu dan kepada partai politik dan hasilnya disampaikan per partai politik berita acaranya termasuk bakal calon dokumen-dokumennya ini kekurang-kurangannya atau yang sudah lengkap-lengkapnya yang malas saja kami sampaikan hasil verifikasinya kepada partai politik dan kepada Bawaslu total bakal calon yang mengajukan yang kemarin itu tanggal 1 dari 18 partai politik ini juga 826 bakal calon yang tersebar di 6 daerah pemilihan yang tidak hundir syarat berapa? belum sekarang belum ada status tidak hundir syarat jadi setelah dokumen kami cek ketika ada dokumen yang belum sesuai atau belum sesuai maka dokumen itu statusnya kami BMS kan belum hundir syarat nanti di masa perbaikan nanti rekan-rekan partai politik mulai tanggal 26 Juni sampai 9 Juli ini bisa memperbaiki dokumen yang masih kurang yang masih kurangnya yang seterusnya masih BMS Pak dari dari 282 362 meter ada berapa yang BMS? relatif yang BMS masih banyak masih banyak lah 80% masih BMS karena beberapa mungkin karena ada ya 1 meter gerisir atau tipe nama juga kami BMS kan selain di BMS juga informasinya ada salah satu di coret itu kalau sekarang kan kami memperifikasi dan berdasarkan dokumen yang ada maka hasilnya kami BMS kan dulu BMS kan dulu nanti di masa perbaikan partai politik memperbaiki nih kalau belum ada dokumen yang belum sesuai yang sekarang harus diperbaiki kita tidak diperbaiki baru kita TMS kan nanti kita TMS kan jadi belum ada status TMS sekarang untuk BMS rata-rata kekurangannya apa? rata-rata yang seumum pertama mungkin ada ada beberapa yang salah ngetik tipe di KTP dan inputan beda ada itu satu yang kedua di surat pernyataan di surat pernyataan bakal calon model BB ini ada yang lupa pakai materai ini kami BMS kan harus pakai materai yang pilihannya belum tercondreng juga ini kami BMS kan atau ada juga ijazah belum terlegalisir belum terlegalisir itu salah satunya yang wajibnya cuma sampai SMA kan? ijazah yang wajib itu SMA dilegalisir oleh intansi berbenar kalau yang mau mencantumkan gelar baru boleh silahkan upload ijazah sarjana S1 S2 S3 nya dilegalisir BMS yang paling patah apa? BMS ya dokumennya kurang sesuai apa salah upload atau apa dokumennya kurang sesuai yang diminta di menu itu dokumen A ternyata bukan dokumen A yang ada di menu itu yang dilaporkan tadi Pak yang dilaporkan yang ganda dari provinsi ada di satu partai ada di salah satu partai yang ganda lah ada di salah satu partai yang ganda yang mungkin entah kesalahan atau apa dia terdata di DPRD provinsi dan di DPRD kabupaten ada salah satu partai yang ganda nanti biar satu orang satu orang yang ganda internal dan ada ditemukan tiga orang ganda eksternal Sampai jumpa ? Sampai jumpa ? Terima kasih telah menonton!